Halo saudara ketika apa itu tidak buat laporan ya juga tidak bikin keberatan tapi tidak dipanggil juga tapi diperintahkan sama tadi namanya Pak Antok itu tadi ya diperintahkannya bagaimana Bapak apa terus ke sana lho ke kantor polisi kasih keterangan gitu atau bagaimana suruh jadi saksi itu terus disuruh apa disuruh ngomong apa Oh tadi saudara sampaikan bahwa Pak Jokowi teman sejak kelas satu sampai kelas tiga ya tapi di berita acara ini di BAP ini saudara tidak pernah satu kelas sebelum kapasitas sebagai saksi Bapak akan merasa tersinggung dengan adanya video Mubala Bapak, tersimpulnya gimana? Ya, Bapak, muka-muka dibakai sebagai pembayaran dijasama. Bapak melihat video itu dari? Dari Nexus, juga dari kiriman dari aduman. Dari Nexus-nya? Nexus-nya apa? Salah Bapak, dari kiriman dari aduman. Apakah Facebook, apakah register, apakah... Dari WA, berarti potongan. Apakah Bapak selanjutnya ditunjukkan oleh penyidik di kantor polisi video yang itu? Ya, ditunjukkan. Ditunjukkan juga mana yang... Diputar lagi, diputar lagi itu filmnya. Diputar lagi? Untuk diperiksa di polisi, lihat, ditunjukkan lagi. Yang saat Gus Nur dan Pak Bambang Tri ini mubahlah sudah diputar. Kira-kira itu gambarannya gimana? Gambarannya yang Bapak lihat itu? Video yang Bapak lihat itu? Ya, itu Bapak, istilahnya... Bapak, istilahnya... Tidak, maksudnya itu gambarannya waktunya. Apakah Gus Nur ini tuh? Gambar-gambar yang sudah lihat itu loh. Apakah ada orang bagaimana? Ada orang bagaimana, apakah bawa pedang, apakah bawa bilgis, bawa kemar. Ya, ada organisasi itu loh. Di bawah... Ada orang, atau sumpah di bawah. Yang disumpah yang mana? yang disumpah yang bawa Tuhan saya lanjutkan pertanyaan Bapak kemarin kan juga disumpah dengan Alpohan apakah itu sudah penistana oh dijelaskan peratanya bagaimana peratanya yang peratanya peratanya ini kan saksi fakta ya saya gak perbenar silahkan kalau saksi mau jawab kalau tidak bisa jawab mau dicatat bahwa pahitra bahwa saksi yang diambilkan sama sekali tidak terkualitas saudara saksi saudara melihat sendiri video tersebut ataukah dikasih tahu ataukah saudara browsing tolong saudara jelaskan dapat kiriman dari WA dapat kiriman dari WA Group grup alumni grup alumni saudara tahu YouTube fitur-fiturnya tahu saksi tahu bagaimana cara melihat melihat YouTube mundur atau bisa 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 HP-nya saudara apa saudara saksi kalau boleh tahu dia itu yaitu ya itu HP-nya merk apa boleh ditunjukkan HP-nya yang jengan lihat itu lho HP-nya 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 Android-nya Android Android bisa YouTube bisa bisa saudara ketika apa itu tidak buat laporan ya juga tidak bikin keberatan tapi tidak dipanggil juga tapi diperintahkan sama tadi namanya Pak Antok itu tadi ya diperintahkannya bagaimana Bapak apa terus sana lho ke kantor polisi kasih keterangan gitu atau bagaimana suruh jadi saksi itu terus disuruh apa disuruh ngomong apa Bapak muslim Bapak muslim Bapak tahu sumpahmu bahala tahu tentang sumpahmu bahala itu itu melanggar syariat Islam tidak Mubala itu sumpahnya orang Islam atau orang Nasrani atau orang Hindu Konghucu Islam terus yang melakukan sumpah itu siapa Sama Gusno mereka agamanya apa ya terus salahnya dimana lho sumpah itu bukan untuk pembenaran untuk mencari kebenaran salahnya dari sumpah itu saudara tidak tahu menurut saudara begitu tapi sumpah secara agama Islam mereka juga agama Islam bersumpahnya dengan kitab suci Al-Quran salah atau benar menurut saudara oh tadi saudara sampaikan bahwa Pak Jokowi teman sejak kelas satu sampai kelas tiga ya tapi diberita atau apa ini di BAP ini saudara tidak pernah satu kelas Oh keliru itu tadi yang gimana di resumo atau di BAP saya pakai resumo masih lagi resumo di resumo biasanya di resumo di resumo siap makanya saya saya akan dikasih sedikit ini tadi sudah saya tanyakan karena menyebutkan saksi utomo tadi kebetulan di sini yang bersabutan sudah saya kontermasi tadi dicaput jadi tadi disuruh untuk memberikan keterangan di kepolisian tentang apa keberatan ijasa palsu ya Mubala tidak tahu ya terus berita bohongnya yang saudara anggap berita bohong itu apa ijasa palsu saudara pernah lihat sendiri ijasanya Pak Jokowi belum pernah terus saudara tinggal di mana Bapak makam haji lingkungan perumahan atau perkampungan perumahan tetangga saudara yang tinggal disitu apakah semua pemilik dari sertifikat tersebut rumah tinggal tersebut pemiliknya saudara tahu pernah melihat oh belum pernah jadi saudara cuma meyakini ya meyakini bahwa apa yang tinggal disitu ya pemilik rumah itu tapi saudara tidak tahu ya mungkin itu sementara cukup terima kasih majelis saudara saksi tadi saudara saksi jelaskan di BAP ada panggilan 13 Oktober ya atau 5 yang panggilan ini 13 13 terus disini ada kata-kata tadi keterangan di pengadilan bahwa saudara mengatakan diminta oleh saudara antok itu mana yang lebih dulu dipanggil dulu atau disuruh dulu disuruh dulu disuruh dulu jadi disuruh anda dateng terus disitu keluar turun panggilan gitu adanya kan yang disini waktu yang kembali jadi saksi jadi saksi disini jadi waktu di BAP gak pernah ada panggilan untuk jadi saksi dipanggil ke polisi ada surat panggilan dari polisi gak? gak ada jadi anda disuruh Pak Anto dateng ke polisi disana Pak Anto itu nyuruh ketemu siapa disana? atau dibawah diajarkan sama Pak Anto gitu ketemu sama Pak Anto disana? oh Pak Anto nunggu disana oh Pak Anto nunggu disana jadi saudara ditelepon sama Pak Anto koreksi ya atau tidak ya saya kan hanya menderek jadi saudara ditelepon Pak Anto diajak ke koresta disana Pak Anto nunggu terus apa yang dilakukan sama Pak Anto disitu? biasanya ditemani ditemenin Pak Anto kemudian dimintain keterangan gitu loh sama tadi 4 orang tadi yang dijelaskan itu Pak Otomo dan sebagainya itu itu pada hari yang sama semua gitu bareng ganti-gantian ber 4 itu ganti-gantian Bapak urutan ke berapa? ketiga terus Pak Anto masih tau gak cara jawabnya ini enggak jadi saya jelasin tidak ada surat panggilan ya tapi disuruh sama Pak Anto dateng ya yang 4 itu yang lain juga sama begitu? saya gak tau baik oke oke kemudian saya lanjut lagi disini sodara tadi mengatakan saya tertarik tadi Majelis Hakim Jaksa mengatakan gak boleh berpendapat sodara inget gak pernah ditanya sama pihak penyidik begini penyidik memperlihatkan video oke kemudian pendapat sodara saksi terkait dengan kata-kata di video itu yang durasi 4,5,12 detik dengan judul Gus Nur Mubahalah dan seterusnya dapat sodara saksi jelaskan sodara inget ditanya itu pernah? lupa jadi sodara dikasih lihat video terus ditanya bagaimana pendapatnya begitu atau bagaimana? ya begitu jadi ditanya pendapat ya soal ini ya begitu ya terus kemudian sodara disana melihat penyidik bertanya gitu berhadapan sama penyidik penyidik ya penyidik sudah menyiapkan kemudian tinggal tanya atau dia ngetik? ya tinggal tanya sudah ada oh sudah ada jadi sudah ada anda tinggal jawab aja gitu ya insyaallah kemudian insyaallah kita jangkannya kita jangkannya sebelum bisa meriksa bersaksi anda gak nyimak berarti gak nyimak jawaban ditanya ulangi 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 jis saya tanya lah pak di depan itu ini sodara disini waktu itu coba inget-inget lah coba inget-inget sodara disini nah di polisi itu pak penyidik berhadapan sama bapak begini iya megang komputer begini atau baca begini ada buku ini kertas gini aja ada bukunya ada 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 pertanyaannya ada pertanyaannya bapak jawab disitu apa tinggal tanda tangan jawab ditanya jawab ditanya jawab seperti itu jawaban-jawaban itu dikoreksi gak sama sendiri kurang tahu kurang tahu gak maksudnya gini sodara ditanya nah saya ubah pertanyaan ada beberapa pertanyaan inget gak oh gitu sedikit ya cuma sebentar ya ketika bertanya itu sodara jawab dia ketik atau dia tulis atau dia denger aja dia denger aja jadi dia gak ngetik gak nulis enggak jadi penyidik nanya ke bapak tapi dia gak ngetik dan gak nulis begitu enggak 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 oke kemudian atau dia denger aja atau aja ngobrol gitu ngobrol gitu ngobrol 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 ditanya Pak bukan dikeroyok lengkapnya dikeroyok pertanyaan bapak di kantor polisi saat itu ya di ruangan duduk di kursi depan bapak ada pak polisi ada komputer saat itu dilakukan tanya jawab pak polisi tanya bapak jawab setelah itu diketik di komputer setelah diketik setelah itu tanya jawab dimasukkan komputer bapak di print kan di print itu pertanyaannya itu di print sama jawabannya bapak baca teliti bapak tanda tangani baik setelah itu saudara tunggu yang lain selesai juga diperiksaan nunggu lama gak jedanya disitu semua berempat itu tengah empat sampai jam lima semua itu cepat juga ya terus soal ngobrol gak setelah itu bapak sama yang lain sama pak utomo sama pak siapa tadi tuh sama kepala sekolah gitu ngobrol gak pas tadi nunggu itu ngobrol 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 gak soal ditanya apa tadi di dalam gitu ngobrol gak ngobrol pertanyaannya apa bapak inget gak ngobrol apa tuh dari dari orang-orang itu bapak denger gak ada yang pernah lihat ijazahnya pak jokowi ada gak tau baik kemudian bapak tau SMP 6 gak tau terus bapak keberatan tadi saya tegaskan lagi majelis karena mubahala itu dipakai untuk membenarkan gitu membenarkan yang bohong yang salah yang berarti ijazah pak jokowi itu pasti itu salah gitu ya menurut saya menurut bapak salah pendapat bapak ya gitu ya oke kemudian ketika panggilan sidang ini pak Anto telepon lagi gak enggak enggak telepon lagi nah setelah setelah itu pak Anto gak pulang atau nunggu disitu ikut bareng gak nunggu pak Anto itu kan bapak ditemenin pak Anto tuh berempat tuh sama yang lainnya tuh itu pak Anto ikut nunggu gak disitu nunggu selesai nunggu selesai setelah itu pulang bareng-bareng atau disini sendiri terus mohon maaf pak ada ada itu gak ucapan terima kasih gitu dari panggilan itu kan amplop gitu kan gak gak ada tanya saya tanya gak gak ada isinya amplop ini yang susul ya itu saya ucapkan terima kasih aja kasih amplop bentar 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 dari saya cukup aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih